Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa mata kuliah kriptogame kali ini kita akan mendemonstrasikan praktikum yang kedua yaitu praktikum tentang alga mikroskopis alga mikroskopis itu artinya alga yang berukuran kecil dan itu biasanya terdapat di dalam air, nah disini sudah disiapkan ada air kolam air sungai nanti ada alga itu ada salah satunya bersimbiosis dengan perakaran paku air nah nanti kita akan lihat juga membuat yang di dalam akar kemudian tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengenal berbagai macam alga mikroskopis jadi disini kita akan membuat preparat untuk pengamatan alga mikroskopis alat-alat yang diperlukan ini ada mikroskop kemudian kaca benda dan kaca penutup lalu bila dipipet tetes bila diperlukan nanti ada pewarna methylene blue tapi kalau tidak tidak perlu dipakai kemudian sampel air sebetulnya bisa berbagai sampel air air kolam air sumur air comberan dan sebagainya nah ini adalah contoh air kolam dan air sungai silahkan Kak Pimpin untuk memperagakan membuat preparat alga kita cari spot yang kira-kira terdapat alga jadi di dalam air yang dekat dengan perakaran dekat dengan tumbuh-tumbuhan air karena sudah cair kita tidak perlu menambahkan air lagi untuk membuat preparat langsung teteskan setetes sampel air apakah tadi air kolam air comberan air sungai dan sebagainya nah kataskan kemudian beri kaca penutup ya ya silah ingat meletakkan kaca penutup itu dalam posisi sudut 45 derajat dulu taruh baru ditutup sudah bersihkan sisa-sisa air sampingnya kemudian amati di bawah mikroskop pastikan mikroskop sudah siap untuk mengamati bidang pandangnya sudah bisa untuk pengamatan jadi sebelumnya lampunya sudah dinyalakan kemudian fokus diaprahma dan lensa objektifnya mulailah mengamati pada pembesaran rendah jadi bisa menggunakan objektif 5 kali dan okulernya 10 kali berarti itu pembesaran 50 dilanjutkan dengan 10 objektif 10 objektif 10 10 kali sampai berbunyi klik kemudian pembesarannya berarti sudah pembesaran 100 kali 10 10 kalau misalnya sudah ditemukan objeknya sudah agak kelihatan tapi masih kecil kita ingin memperbesar memfokuskan lagi bisa dilakukan pemindahan revolver dengan untuk lensa objektif yang 40 kali 40 kali objektif okuler 10 kali berarti 400 kali nah dengan demikian kita bisa temukan gambar-gambar alga mikro yang terdapat di perairan sudah nah terdapat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.